bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua dan salam satu jiwa beginilah sesungguhnya gambaran ilmu yang kita miliki sekarang ini dimana kita sesungguhnya hanya menguasai cabang-cabang ilmu dan kita semua dituntut untuk memiliki yang namanya akar ilmu agar ilmu yang kita miliki bisa bertunas seperti pohon-pohon dimana jika pohon tidak mempunyai akar tentu tidak bisa tumbuh bukan dan tidak bisa menghasilkan buah batang ranting dan lainnya dan daun juga ya seperti itulah ilmu yang kita miliki jika kita tidak menguasai dengan akar ilmunya dari itulah Allah SWT menurunkan ilmu sejati hidup yang merupakan akar ilmu melalui pemimpin akhir zaman yaitu al-mahdi imam mahdi nah dari itu diingatkan juga sama Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW pun bersadar apabila sudah mendengar imam mahdi datang segera datangilah sekalipun merangkak di atas salju karena tanpa berbaik dengan imam mahdi tentu selamanya kita tidak memiliki yang namanya akar ilmu dan ilmu yang kita miliki tidak akan pernah bermanfaat di dunia dan akhirat jangan lupa ya subscribe semoga Allah tambah rezekinya ya amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Mahdi Imam Mahdi akan meneluarkan amalan amalan Al-Mahdi Imam Mahdi karena aku sudah tahu diri dan tahu Allah Ingat ingat saudara kami dalam sekali tempat tidur dalam kubur dalam sekali tempat tidur dalam kubur rumah rumah tanah berat bambu alat nyat tanah dalam tubur alat tanah dalam tubur coba dipikir diri di tanah ku doang pun isinya ngap ku doang pun isinya sedih nama dah hidup ketutupan tangan kaki ketinggalan tangan kaki ketinggalan biar Rabbana Tuhan kami ampunyilah dosa kami ampunyilah dosa kami pahala kami mula kami sang ngaji kita puran yang sejati kita puran yang sejati muna amat semeton jari dendek damat sombong lalu lep dunia dendek damat sombong lalu lep dunia siang siang peding dirja termati aden bagus kematian aden bagus kematian siang malam terlalu cepat kalau berhutam terlalu lama kalau berhutam terlalu lama kalau sakit bercerita kalau senang aduh enak sekali kalau senang aduh enak sekali sambil besidik getap ates bersih ia sekat ates bersih ia sekat beli keriku jelatang hondong sia tubung katif imam mahdi wah datang manusia duit mati penulis sultan al-quran akbar serulah kalifatul amir al-muminin al-mahdi imam mahdi kiyayi masmira indonesia bapak sahri itulah buny pantun atau amalan-amalan al-mahdi imam mahdi yang sangat merita sejarah manusia manusia yang memutalahkan bayat nanti itulah pantunnya kerjasama dengan baik pada nabi isya berdasarkan al-mahdi imam mahdi sudah mendapatkan silisir 25 para nabi rasul saya mendapatkannya pada hari sabtu tanggal 15 bulan 1 tahun 2022 saya dengan tiba-tiba diberitahu oleh bapak bandit bahwa dia punya silsilah 25 nabi rasul lalu langsung saya diberikan untuk dipotokopi sesudah saya fotokopi lalu saya membacanya tetapi agak suram dikata saya komputer apakah bisa atau tidak coba saya bawa ke tempat bukan komputer mungkin belum selesai berdapatan saya sudah mendapatkan silsilah nabi rasul al-mahdi imam mahdi mulai mengadakan kerjasama dengan baik bersama nabi isa al-masif kerjasama dengan nabi isa al-masif adalah satu untuk mengadakan pembaikan semua umat manusia yang rahmat al-alamin dua untuk membangun ahlak akhidah tawhid keilmuan dan keimanan tiga untuk memanusiakan manusia supaya tepat dan segera mengenal diri dan mengenal Allah empat dalam pembangunan ahlak umat dunia akhir zaman bagaimana cara kita semua agama dapat membangun satu bagaimana berakhlak dalam pribadi dua bagaimana berakhlak dalam keluarga tiga bagaimana berakhlak dalam petangga empat bagaimana berakhlak dalam masyarakat lima bagaimana berakhlak dalam agama enam bagaimana berakhlak dalam berbangsa tujuh bagaimana berakhlak dalam bernedara lapan bagaimana berakhlak dalam bergaul sembilan bagaimana berakhlak dalam menutup ilmu Kesembilan ahlak tersebut di atas Supaya semua umat manusia Yang rahmatanil alami Al-Mahdi, Imam Mahdi Betul-betul kerjasama dengan baik Kepada Nabi Isa Al-Masih Karena Nabi Isa berjuang Untuk membangun agama bangsa dan negara Penyusun pendiri Sultan Al-Quran Akbar Seluruh kalifatul Rasul Amirul Muminin Al-Mahdi, Imam Mahdi Kira-Imaq Miraf, Bapak Sahil Lanjut Dari Nabi Muhammad S.A.W Menuju Sarga Pada malam Rebu Tanggal 12 bulan 1 tahun 2022 Al-Mahdi, Imam Mahdi Diturunkan sidayah dari Allah Langsung dari putusannya Nabi Muhammad S.A.W Meminta kepada Al-Mahdi, Imam Mahdi Supaya semua umatnya Yang rahmatanil alami Supaya cepat dan segera Untuk masuk ke dalam Kelompok Al-Mahdi, Imam Mahdi Lewat pembaikatan umat dunia akhir zaman Tuduhan pembaikatan ini adalah Untuk mengisi kekosongan surga Pertarungan menuju surga Allah Nageh janji kepada hambanya Dan hambanya nageh janji kepada Allah Hai hambaku Jangan mati dalam sia-sia Menjadi makanan cacing tanah Penyusun penyelis Sultan Al-Quran Akbar Surah Khalifatul Rasul Al-Mahdi Al-Mahdi, Imam Mahdi Ya'i Mas Mirah Nusa Bapak Sahni Siapa yang ingin selamat dunia dan akhirat Tepatilah janji kepada Allah Untuk amanat Semua umat Islam Yang rahmatan lilalamin Yang merasa Berkeinginan Selamat dunia dan akhirat Bukan sekitar kata saja Supaya betul-betul selamat dunia dan akhirat Alhamdulillah Jika Anda-Anda semua berpikir Secara cerdas Secara berjiwa besar Dan secara sehat Datanglah ke rumah Bapak Sahrin Hubungi nomor HP 081-806-128-178 Bapak Sahrin diberi gelar oleh Allah Kerjasama dengan Allah Kerjasama dengan Allah Dengan utusannya Yaitu Nabi Muhammad SAW Bahkan Kerjasama dengan Nabi Muhammad SAW Kerjasama yang baik Dengan ketiga tersebut di atas Kerjasama saya ini Sudah mempunyai gelar Sultan Paku Alam Akbar Surah Kalipatul Rasul Amiril Mu'minin Al-Mahdi Imam Mahdi Karena dalam melaksanakan tugas Dalam pengabdian kepada Allah Dalam membangun sumber daya manusia Dan sumber daya alam Betul-betul Menahan Semua cobaan Yang datang dari berbagai-bagai arah Dan tujuan Cobaan laksana air mengalir Karena semua cobaan Dapat diatasi Dengan memiliki sifat sabar Kesabaran membantu semua pekerjaan Yang menguntungkan umat dunia akhir zaman Karena berkah kesabarannya Maka Allah Menaikkan jerajat di tengah pengajian Umum di Masjid Marong Jama Utara Yaitu di Masjid Nurul Iman Marong Jama Utara Kelurahan Karambaru Kecamatan Selparan Pengangkatan jerajat saya Saksi hidup Semua para jamaah pengajian Bahkan sampai Pak Ustaz Turut-Tukut Memikirkan Nasib umat dunia akhir zaman Saya diangkat oleh Allah Menjadi Sultan Al-Quran Akbar Salah Kalifatul Rasul Amiril Mu'minin Al-Mahdi Imam Mahdi Yai Mas Miraf Indonesia Setelah dinaikkan jerajat oleh Allah Di tengah-tengah pengajian umum Di Masjid Nurul Iman Malung Jama Utara Kelurahan Karambaru Kecamatan Selparan Saya diberikan tugas Mulia oleh Allah Dan utusannya Yaitu Nabi Rasul Saya mendapat tugas mulia Supaya semua umat Nabi Rasul Di Bayat Di Bayat Untuk Bertarung Menuju Selatan Hanya satu jalan umat Supaya bisa di Bayat Baru ketemu Titik terannya Kebenaran itu Cepat dan segera Untuk masuk Kelompok Ilma Mahdi Penyusun-Pengis Al-Mahdi Ilma Mahdi Yai Mas Miraf Indonesia Sahin Barang siapa Diberi petunjuk oleh Allah Tidak ada yang mampu Untuk menyesatkan Dan barang siapa Disesatkan oleh Allah Tidak ada yang mampu Untuk memberi petunjuk Apabila sudah paham Betul-betul konsep saya Yang saya lupis dengan Matapena Polpen basah Tidak punya pegangan Jika polpen tersebut Untuk mencapai saya Tidak ada di intuji Harus kita Beli di Jakarta Baru kita dapat Gambar polpen Yang saya pakai Untuk menulis A Gantuk tidak ada Atau pegangan Matapena Berada di dalam Bisa saya bukakan Matapena ini Dengan Polpen yang sebenarnya Bukan gambar Polpen ini Pada gambar Tidak dibuka Sebagai contoh Sebagai contoh Untuk dikaji Secara Terharap Dan terpadu Secara mendalam Saya korban Uang 170 ribu Untuk mendapatkannya Lewat paket Di samping polpen Al-Quran Al-Quran juga Saya beli Dengan Seharga Yang kaji Polpen ini Saya memilikinya Setelah saya Mencabut Kebenaran Kebenaran Di atas langit Dengan saya Mengatakan Berikan aku Seribu orang tua Niscaya Aku akan Cabut Semiru Dari akannya Dan Berikan aku Sepuluh penguda Niscaya Aku akan Goncang dunia Tahu-tahu Munculah Virus Corona Covid-19 Bahkan Sampai Muncul Virus baru lagi Sebanyak dua kali Muncul Bahkan Sampai sekarang Virus Corona Kesemuanya Dijadikan bisnis Oleh Rahmat Alil Alamin Sampai sekarang Belum punah Malahan Semakin ketat Penjagaannya Tahu-tahu Bersambung Mujisat saya Tercabutnya Kehebatan Kehebatan Gunung Semiru Melkus Di Jawa Al-Mahdi Imam Mahdi Banyak memiliki Sejarah Yang menuju Kenyataan Dan Banyak Kromah Bahkan Sampai Mujisat Saya Saya Memiliki Juga Ramat Kualian Atau Kromah Kualian Dan Mujisat Cenabian Dan Kerasulan Al-Mahdi Imam Mahdi Mengkaji Rahasia Polpen Yang bergambar Di atas Polpen Tersebut Tidak Punya Gantung Aruf Pegangan Ini Menunjukkan Semua Manusia Sudah Tidak Punya Pegangan Makanya Lewat Bayat Baru Punya Pegangan Cepat Dan Segera Cari Pegangan Untuk Selamat Dunia Dan Akhera Dari Ujung Bumi Sampai Ujung Langit Semua Hamba Allah Ingin Selamat Dunia Dan Akhera Hamba Allah Yang Mau Selamat Dunia Dan Akhera Cepat Dan Segera Masukkan Diri Kedalam Kelompok Al-Mahdi Imam Mahdi Untuk Dibayat Apabila Dibayat Masih Ada Harapan Jasad Tidak Dimakan Cacing Tanah Telgu Limpan Jayas Dan Dan Masih Jalan Masih Ada Jalan Menuju Horga Siapa Siapa Yang Dibayat Menuju Ilmu Dalam Ilmu Batin Ikutilah Senjata Al-Mahdi Imam Mahdi Senjata Al-Mahdi Imam Mahdi Seperti Di bawah Ini Satu Iman Dua Islam Tiga Tawahid Empat Makrifat Lima Ehsan Senjata Imam Mahdi Untuk Melawan Dajjal Hamba Allah Yang Tidak Mau Selamat Dunia Dan Akhirat Mohon Untuk Dipertimbangkan Kalau Kita Tindu Tidak Ada Manusia Yang Tidak Mau Selamat Dunia Dan Akhirat Semua Manusia Mau Selamat Dunia Dan Akhirat Tetapi Tidak Semudah Membalik Kelapa Tangan Membutuhkan Perjuangan Dan Pengorbanan Kalau Tidak Mau Masuk Kelompok Al-Mahdi Imam Mahdi Kelompok Apa Yang Mau Dimasuki Tentu Kelompok Dajjal Atau Tentu Kelompok Dajjal Yang Kena Nah Sekarang Apa Sendakannya Dajjal Itu Satu Dunia Dua Hawa Tiga Naktu Empat Setan Lima Iblis Senjata Jajjal Beekor Atau Senjata PKI Setiaga Dan Waspada Penyusun Penunis Wali Gempa Bumi Nagasaki Banyu Saudara 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 Bangsa Dan Setanah Air Seiman Dan Seagama Serta Setiakinan Dalam Menghadapi Kerisuan Umat Manusia Pada Zaman Sekarang Al-Mahdi Imam Mahdi Yang Akan Meluruskannya Kerisuan Tersebut Mengapa Seribu Masjid Tenggelam Oleh Siapa Menenggelamkannya Kalau Seribu Masjid Sudah Tenggelam Oleh Keganasan Telanan Zaman Di Pulau Lombok Yang Dikenal Sebagai Seribu Masjid Bahkan Sampai Di Dalam Negeri Bahkan Sampai Keluar Negeri Duga Terkenal Pulau Lombok Ini Menjadi Harum Dengan Nama Seribu Masjid Hanya Istilah Saja Seribu Masjid Melainkan Lebih Daripada Seribu Masjid Karena Ini Jalan Inilah Lombok Terkenal Lewat Seribu Masjid Sekarang Seribu Masjid Ini Sudah Tenggelam Kedasar Laut Atlantis Yang Sangat Bersejarah Dalam Misteri Atlantis Berdaya Yang Hilang Itu Ada Di Indonesia Menyibat Tirai Rahasia Peradaban Dasar Manusia Masjid Jadi Karena Lombok Sudah Tenggelam Istilah Seribu Masjid Dapat Diibaratkan Sebagai Sorga Yang Telah Hilang Sewaktu Akan Muncul Kembali Akar Berakar Kembali Sekarang Timbul Pertanyaan Siapakah Yang Menenggelamkan Seribu Masjid Di Pulau Lombok Pertama Seribu Masjid Ditenggelamkan Oleh Virus Corona Covid 19 Dengan Kawan Kawannya Istilah Seribu Masjid Ditenggelamkan Oleh Adanya Sirkuit Sirduit Oleh Karena Itu Seribu Masjid Ditelan Oleh Aliran Zaman Sehingga Perlaku Manusia Sudah Tidak Bisa Kita Katakan Lagi Bahkan Menteri Nadia Mau Melegalkan Sek Bebas Inilah Perlu Yang Kita Waspadai Oleh Umat Manusia Sebangsa Dan Setanah Air Amanat Cobaan Hidup Orang Beriman Semakin Meningkat Semakin Banyak Ilmu Yang Kita Dapati Yang Kita Proleh Semakin Banyak Pula Satu Cobaan Hidup Tantangan Hidup Rintangan Hidup Halangan Hidup Hambatan Hidup Ujian Hidup Oke Semua Tersebut Di atas Ini Perlu Diperhatikan Cara Membawa Ilmu Itu Harus Menanamkan Sifat Yang Terpuji Manakah Yang Sifat Manakah Yang Digolongkan Sifat Terpuji Itu Sifat Sabar Sifat Sabar Itu Semua Pekerjaan Jika Datang Tobaan Itu Perlu Kita Perhatikan Dan Dinlay Dengan Sifat Ikhlas Satu Sabar Dalam Mengerjakan Perintah Allah Dua Sabar Dalam Meninggalkan Larangan Allah Tidak Sabar Apabila Dapat Menyukur Kesabaran Adalah Sifat Yang Kuat Dan Untuk Buat Umat Yang Beriman Demikilah Penyampian Al-Mahdi Imam Mahdi Oleh Seluruh Umat Yang Rahmat Al-Alam Assalamualaikum Warahmat Warahmat Wabarakatuh Saudara-saudara Bangsa Dan Tanah Air Coba Lihat Wajah Poten Yang Tidak Punya Gantok Atau Pegangan Gantok Itu Perempamaan Nabi Besar Muhammad S.A.W. Atau Pegangan Itu Nabi Besar Muhammad S.A.W. Itulah Tempat Kita Berpegang Terutama Kuntunan Ahlak Al-Fadimah Begitulah Keterangan Dari Al-Mahdi Imam Mahdi Untuk Menunjukkan Alat Mengumpulkan Daun-Daun Kering Yuk Kita Berbayat Yuk Kita Berbayat Menuju Kebenaran Sejati Yuk Kita Berbayat Yuk Kita Berbayat Menuju Kehidupan Hakiki Yuk Kita Berbayat Yuk Kita Berbayat Menempuh Bahagia Lahir Matin Yuk Kita Berbayat Yuk Kita Berbayat Itu Bisa Mengenal Jati Diri Berbayat Dengan Imam Mahdi Terpilih Berbayat Dengan Imam Mahdi Terpilih Terpilih Al-Fatih 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 Langsung Al-Fatih Al-Fatih Terima kasih.